Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menanggapi rencana unjuk rasa yang akan dilakukan oleh para sopir taksi online pada Senin 29 Januari jelang pemberlakuan aturan 1 Februari 2018. Menteri Budi mengaku menyayangkan akan adanya aksi itu sebab aturan yang telah dia buat dinilai tidak merugikan pihak manapun. Saat dikonfirmasi hal tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan sudah mengetahui perihal rencana unjuk rasa besar-besaran driver transportasi online di depan kantor Kementerian Perhubungan. Sejauh ini, Menhub menyatakan bahwa pemerintah tidak bermaksud merugikan pihak manapun dalam mengeluarkan sebuah kebijakan. Pemerintah berharap akan adanya kestaraan yang adil dan sejahtera terkait operasional transportasi di Indonesia. Sebab pemerintah berharap dengan peraturan tersebut akan tercipta sinergi antar moda transportasi tanpa harus mengorbankan pihak manapun. Oleh karena, kita buatlah konsep mengenai kestaraan. Memberikan ruang pada online secara proporsional dengan suatu rambu-rambu tertentu. Artinya, online tidak setelah-setelah harus perlibat semuanya. Tetapi, memberikan edukasi bagi konfesional, kamu harus berubahnya. Dunia bukan seperti dulu lagi, yang kita tidak berkomendisi. Harga jangan berbahan. Layanan harus baik. Nah, ini saya lakukan. Nah, oleh karanya, dalam PM108, ada yang namanya tarif batas bawah. Itu kan yang ditolak, Pak? Enggak. Juga, saat batas bawah itu senang. Anda tahu, sebelum batas bawah ada itu. Banyak online-online itu yang hampir bangkrut. Selain itu, Kementerian Perhubungan juga berencana menerapkan pajak reguler terhadap pengelola transportasi online agar bisa berkontribusi layaknya taksi konvensional. Kementerian Perhubungan menginginkan pengelola aplikasi taksi online juga turut berkontribusi melalui pembayaran pajak. Namun, rencana ini masih dalam sebuah kendala. Kendala permasalahan teknis yang berupa kontrol di bawah kewenangan siapa untuk mengendalikan pajak. Di mana kita ketahui, pengawasan dari pajak ini ada di bawah aplikasi, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informasi. Namun, secara pengawasan di lapangan, kewenangan ada di bawah Kementerian Perhubungan. Bagaimana online harus berkontribusi di pajak? Sampai sekarang ini, kami lagi bicara dengan Kementerian Keuangan untuk membuat format yang tepat. Satu sisi, kita nggak mau pola bisnis ini terhambat, tapi kita harus memastikan kalau taksi konvensional itu memayar pajak, ini harus memayar pajak. Nah, sekarang memang ada suatu dua lisbo ya, yang namanya bisnis online itu, leadnya siapa? Menko Info atau kami. Karena mereka mendaftar di aplikasi. Di lapangan, yang tanggung jawab itu kami. Oleh karena, saya juga mengimbau kepada pengusaha agar cinta Indonesia. Niatnya itu berusaha dengan baik, tetapi memikirkan bagaimana kewajiban pajak para pengusaha itu juga dijalankan. Meski demikian, Permen Hub nomor 108 sendiri tengah menjadi pro dan kontra, di mana ada sebagian sopir online yang setuju dan juga ada sebagian sopir online yang menolak. Di mana sebagian sopir online sendiri ada yang mendukung peraturan ini, seperti perkumpulan armada sewa atau PAS yang menginginkan legalisasi dan juga pengakuan dari pemerintah. Sebelumnya juga ada sejumlah para sopir yang menolak, di mana para sopir online ini menyuarakan penolakan terhadap beberapa isi butir yang tertuang pada Permen Hub nomor 108. Beberapa diantaranya seperti masalah kuota, penggunaan stiker, pemberlakuan SIM khusus, dan juga uji kir. Keempat poin tersebut yang akan menjadi tuntutan utama para sopir online kepada pemerintah. Jonah Hamonangan, Rianto Triutomo, Berita 1, Jakarta.